...kilogram nakoba jenis kabu di kota Singkawang bisa dijelaskan Pak. Oke terima kasih sebelumnya rekan-rekan saya atas perintah Bapak Kapolres Singkawang untuk memberikan statement kepada rekan-rekan karena beliau sekarang lagi ada tugas di Pontianak. Jadi untuk perihal tersebut benar bahwa dari Direkturat Narkoba Pulda Metro Jaya tim Satgas Merakuti Jadi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Jadi kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 21.00 WIB. Tim Sus Merakuti Pulda Metro Jaya mendapat informasi awal bahwa di Kalbar, tepatnya di kota Singkawang, akan ada transaksi narkoba dari Malaysia. Mendapat informasi tersebut, Tim Sus Merakuti Pulda Metro Jaya, Pak Reskrim Polri meminta bantuan kami dari Reskrim Singkawang, kemudian dari Satres Narkoba Pores Singkawang untuk melakukan serangkaian rencana penyelidikan. Dan pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WIB, didapat informasi bahwa kapal yang membawa narkoba telah berada di sekitar wirayah Pantai Sedau. Jadi setelah kita ikuti juga menggunakan kapal, kita berangkat dari pelabuhan Kuala, akhirnya mereka turun di Pantai Gosong, di Kabupaten Bengkayang, Pantai Gosong. Kemudian pada saat itu kita sudah dari Tim Sus Merakuti PMJ Pulda Metro Jaya, kemudian kami dari Pores Singkawang sudah kita bagi titik-titik untuk mengantisipasi mereka keluar, untuk melalui darah. Kemudian pada saat itu sekira pukul 3 subuh, 03.00, yaitu tepatnya pada hari Minggu, kita melihat satu unit kendaraan panter. Isusu panter warna abu-abu masuk ke pantai itu, kemudian balik kanan. Jadi tidak sampai 5 menit dia balik kanan, kemudian dilakukan pengejaran terhadap isusu panter tersebut. Jadi kita dapat sampai-nya kita di daerah Sengkubang, Kabupaten Mopawa, baru kita dapat memberhentikan mobil tersebut. Dan dari dalam mobil tersebut kita dapatkan para pelaku, 4 orang pelaku. Jadi berikut barang bukti, yaitu diduga narkotiga jenis sabu sebanyak 10 kilo. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari sadres narkoba untuk saat ini. Untuk pemilik kapal, Pak? Untuk pemilik kapal sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan dan penyelidikan ini yang menangani bukan kita dari sadres narkoba Pura Singkawang, tapi rekan-rekan dari Polda Metro Jaya. Kalau 4 itu diduga warga kalbar atau gimana, Pak? Ya, untuk yang 2 orang yang menjemput para pelaku ini, 2 orang itu warga dari Pontianak. Satu berdomisili di Jeruju, satu berdomisili di daerah Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Berarti 2 lagi? 2-nya itu yang bawa dari kapal itu, Pak? Iya, untuk 2-nya ini satu dari daerah Jawa, pelaku utamanya. Satunya? Untuk satunya dari daerah Pemangkat. Ini yang juru ini ya, juru... Kemudi. Kemudi kapal. Berisikan penumpang atau? Tidak ada, tidak ada penumpang. Artinya ABK cuma 2 aja ya? ABK 2. Pak menurut piterangannya, barang ini mau diantar kemana, Pak? Barang ini rencananya mau dibawa ke daerah Semarang. Semarang. Jadi melalui pelabuhan Dwi Korabontianak. Pak, kalau itu tidak ada mau mengedarkan di Singgawang ini? Sementara dari keterangan mereka, tidak ada. Tidak ada. Gelap narkoba di wilayah Singgawang. Kalau mau di sini melalui laut, Pak ya? Kalau darut, bagaimana, Pak? Untuk wilayah kita di kota Singgawang, kebanyakan pengedar-pengedar ini menggunakan, mengirim barang itu dari Pontianak ke Singgawang menggunakan teksi lewat darat. Ini sudah modusnya lewat laut, Pak ya? Lewat laut. Kalau ini partai-partai besar, mereka memang cuma numpang lewat di tempat kita. Oke, tempat tersangka itu dibawa ke mana saat ini? Untuk saat ini telah dibawa oleh rekan-rekan dari Kolda Metro Jaya ke Pontianak, ke Kolda Kalbar. Berikut barang bukti. Berikut barang bukti. Ini jaringan Malaysia, ya? Jaringan Malaysia. Internasional, Pak ya? Internasional.